Terima kasih Anda masih menyaksikan kompasian saudara mahkamah konstitusi hari ini menggelar rapat temus syaratan hakim atau RPH terkait gugatan putusan MK nomor 90 soal syarat batas usia minimal capres-capres di Pilpres 2024. Ketua MK Soehartoyo dalam sidang perbaikan permohonan uji materi putusan MK perkara nomor 90 kemarin mengatakan RPH segera dilakukan agar proses gugatan tidak berlarut-larut. Gugatan sebelumnya dilayangkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nabilatul Ulama Indonesia Brahma Aryana. Informasi terkini kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di gedung MK Jakarta. Nanda hingga saat ini bagaimana jalannya rapat permusyawaratan hakim hari ini dan apakah nanti juga terkait dengan putusan kapan nanti akan dibacakan oleh para majelis hakim atau hakim konstitusi. Terkait dengan rapat permusyawaratan hakim atau disingkat RPH sebenarnya menurut informasi yang kami dapat ini direncanakan digelar pada pukul 8 pagi tadi. Namun kalau kami memantau sampai dengan saat ini memang masih belum dimulai untuk pengajuan rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Dan kalau kita bisa merujuk dalam UUMK terkait dengan rapat permusyawaratan hakim atau RPH ini disebut sebagai salah satu jenis sidang dalam persidangan DMK yang merujuk dalam pasal 40 ayat 1. Dimana nanti tentu dalam rapat permusyawaratan hakim terkait dengan perkara 141 garis miring PUU strip XXI garis miring 2023 terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Brahma Ariyana, mahasiswa hukum dari Universitas Nandatul Ulama Indonesia terkait dengan batas usia Capres maupun Cawapres, ini akan dibahas. Nanti apa saja yang akan dibahas salah satunya adalah terkait dengan surat-surat perkara, fakta yang terungkap di persidangan, kemudian alat bukti dan keyakinan hakim mengambil keputusan dan juga finalisasi putusan. RPH hari ini dilakukan secara garis besarnya, dilakukan secara tertutup dan dihadiri paling sedikit 7 orang hakim dari Mahkamah Konstitusi yang ini terdiri dari Ketua MK, Wakil Ketua MK dan juga Hakim yang ditunjuk. Nanti kalau kita melihat sebenarnya dalam rapat RPH ini apakah ex-Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini akan turut terlibat ataukah tidak juga ini menjadi sorotan dan juga kita akan lihat nanti jurnal karena kalau mengingat dari putusan Majelis Kehormatan MK kemarin, di mana salah satunya adalah yang bersangkutan ini dilarang untuk mengikuti skala disidang terkait dengan Sakyata Pemilu 2024. Nah, kalau kita mengingat kembali perkara yang akan dibahas ini, ini perkara yang diajukan oleh tadi saya sudah sebutkan, yakni pemohon Brahma Ariana, kemarin juga sudah dilakukan sidang perbaikan yang kedua, yakni ada beberapa dalil yang juga disebutkan dalam perbaikan kedua yang digelar kemarin. Juno. Ya Nanda, untuk saat ini apa dampak dari hasil putusan Hakim terkait dengan gugatan perkara nomor 90? Sebenarnya kalau ditanya terkait dengan apa dampak dari putusan hari ini, sebenarnya kita akan melihat lebih dulu dan juga di ini apa hasil yang disampaikan dalam rapat permusyawaratan Hakim atau RPH hari ini yang memang digelar secara tertutup. Namun kalau kita bisa melihat nanti sekiranya memang perkara ini disahkan, akan ada dan juga kita sebenarnya akan melihat mulai sejak kapan peraturan atau putusan ini diberlakukan. Semisal putusan ini dilakukan dan mulai diterapkan tahun ini. Ini akan menjadi sorotan karena memiliki dampak-dampak luas tentunya. Salah satunya yang pertama poin akan berdampak dengan peraturan KPU atau PKPU yang kita ketahui bahwa baru-baru ini juga sudah melalui proses revisi atas putusan nomor 90 kemarin yakni batas usia Capres maupun Cawapres. Ini juga menjadi sorotan karena untuk saat ini PKPU juga melakukan sudah direvisi begitu ya dimana saat ini juga kita sudah masuk dalam tahapan pemilu dari 2024. kemarin baru saja penentuan nomor urut dan terbaru tanggal 28 November nanti kita sudah masuk dalam masa kampanye. Tentu ini menjadi sorotan juga dan perlu diperhatikan apa impact ke depannya. Kemudian untuk poin kedua posisi dari Cawapres Gibran Raka Bumingraka pendamping dari Capres Prabowo Subianto ini juga menarik jadi sorotan karena untuk dari segi umur memang tidak bermasalah Juno karena mengingat ini di bawah dari 40 tahun dalam putusan dalam poin pokok petitumnya namun kalau melihat dari jabatan ini menjadi permasalahan karena terakhir jabatan yang diisi oleh Gibran adalah sebagai wali kota. Kemarin kalau kita bisa mengingat sedikit terkait dengan dalil petitum pokok perkara yang disampaikan oleh Brahmana ini dalam permohonannya Brahmana kembali menguji lagi konstitusionalitas pasal 169 huruf Q undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pimilu yang dimana sebagaimana dimaknai oleh MK dari putusan MK nomor 90 yang dimana untuk Cawapres maupun Cawapres di bawah usia 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Nah dalil yang terbaru dalam permohonannya frasa ini diganti untuk permohonan pertama dalam petitumnya yakni pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi yakni pada jabatan gubernur dan terbaru dalam sidang perbaikan kedua kemarin ada renvoy ataupun perbaikan frasa tersebut diubah kembali yakni paling rendah usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi yakni gubernur atau wakil gubernur kesimpulannya Juno bahwa Brahma atau pemohon disini mengajukan gugatan ulang dengan harapan yang bisa maju sebagai Capres ataupun Cawapres berusia kurang dari 40 tahun namun yang perhatikan disini adalah untuk gubernur dan wakil gubernur saja tidak termasuk bupati ataupun wali kota jadi tentu ini yang kita akan tunggu bersama khususnya yang terbaru ini adalah dari rapat permusyawaratan hakim hari ini apakah nanti hasilnya akan lanjut ke sidang pemeriksaan selanjutnya ataukah putusan akan lebih dini dibacakan kembali ke studio Juno Terima kasih atas laporan langkah Anda Jurnalus Kompas TV Nanda Aprilia dari Gedung MK Jakarta